ini sekitar Assalamualaikum semua selamat datang kembali di El Harista hari ini tepat tanggal 2 Agustus 2024 bagaimana kabarnya semua semoga semua sehat ya sudah mulai masuk musim penghujan udah mulai hujannya udah mulai deres nah ini buah anggurku teman-teman sudah aku panen ding dong ding dong aku panen sebagian ini berinya masih kecil-kecil sisanya dan untuk hari ini buat videonya bukan tentang panen ya aku mau buat video untuk Mbak Yuli Mbak Yuliana 6079 nah Mbak Yuliana tanya kalau hitungannya 40 hitungan saat celup GA3 apa enggak kosong sementara di yang lain itu kan 20 hitungan saja nah kita hari ini mau buat video itu ya teman-teman oke buat yang baru gabung kenalin dulu ini tanaman anggur jupiter yang aku tanam di tanah aku buat rambatan di pakar dengan sistem teralis ini pembuahan yang sudah entah kesekian kalinya ada mungkin 9 atau 10 10 kali di fase pembuatan dengan sistem potes pucuk dan ini teman-teman sekarang aku mau buat video yang berkaitan dengan pemakaian GA3 ya teman-teman itu atapku kotor sekali karena kena semprotan air cucian beras untuk tanaman anggur minelku dulu yang disini semprotannya nyangkut disitu masih apa ikan itu teman-teman jadi gini ya aku ulang lagi ya videoku sekarang untuk Mbak Yuliana yang berkaitan dengan pemakaian GA3 teman-teman aku pakai GA3 Gipgro semua tanaman anggurku itu bukan semua tanaman anggur semua buah anggur jupiterku kebetulan aku punyanya memang anggur jupiter ya teman-teman itu aku pakaikan dengan GA3 merek Gipgro dan aku mencelupnya selama 40 hitungan karena dari awal seperti itu jadi sekarang aku mau kasih lihat teman-teman kosong enggak ya tanam buah anggurnya kalau sekiranya dicelup segitu lamanya itu loh berendam 40 hitungan di GA3 itu kosong enggak nah ini teman-teman buktinya teman-teman teman-teman bisa lihat buat Mbak Yuliana Mbak Yuliana apa bunda apa kakak ya aku panggilnya ya aku panggil mbak aja ya maaf ya mbak ya kalau misal aku enggak sopan sebelumnya aku minta maaf ya aku mungkin agak enggak sopan tak panggil mbak papo tapi aku 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 minta maaf aja dulu tak panggil mbak aja ya biar enak ya jadi teman-teman aku kan biasa memakai GA3 Gipgro itu GA3 Gipgro 10SP itu untuk fasenya aku memakai di 4 fase ini contoh untuk fase 1 ini untuk fase 2 sudah agak memanjang tangkainya ini fase 3 sudah beriset dan ini fase keempat ukuran dan buah agak besar jadi aku memakai di 4 fase itu teman-teman dengan dosis yang sama untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cari di videoku sebelumnya nanti aku sertakan di deskripsi juga ya terus aku memakai mencelupnya itu lebih melihat perkembangan bunga teman-teman jadi 23 hari setelah pencelupan terakhir itu harus dipantau nanti sekiranya sudah masuk di fase-fase seperti tadi di celup 40 hitungan dan apakah ada yang gosong nah akan kita lihat hari ini ya teman-teman ya ada yang gosong apa enggak jadi kalau misal teman-teman memberinya dengan cara menakar dosis GA3 yang pas lalu pemberian air air yang dipakai itu airnya berikutnya benar terus sekiranya fasenya itu benar Insyaallah teman-teman teman-teman bisa lihat semua tanaman buah anggurku ini baik-baik saja enggak ada yang parah-parah amat gitu kalau ada itu di awal-awal dulu dan kebetulan untuk varian yang berbeda untuk varian Julian pas itu tapi untuk Jupiter nya ada yang mungkin 0, berapa persen gitu aja karena itu hanya aku temukan sekitar 23 dompol di awal dulu untuk yang seterusnya dengan pemakaian yang tepat seperti yang aku bilang tadi Alhamdulillah aman-aman saja tapi kalau untuk yang pasnya bagaimana ayo kita lihat lebih dekat teman-teman tahu ya jadi ini ini adalah bunga-bunga yang terakhir aku pakai contoh untuk pencelupan GA3 yang yang kemarin itu video yang video panjang yang terbaru untuk fase 3 dan 4 ini adalah buahnya karena dia sudah beberapa hari dari video terakhir jadi dia sudah agak membesar ya teman-teman dan tadi di awal juga aku sudah kasih lihat buah-buah buah-buahnya sebagian yang sudah merah sudah aku panen ini bunga-bunga yang kemarin aku celup dengan GA3 dengan dosis yang sama dan hampir semua buah yang bahkan yang sudah aku panen di video ini dan video-video sebelumnya semuanya aku perlakukan dengan cara yang sama tuh lihat kayak gini nah kembali ke yang tadi jadi apakah gosong atau tidak untuk pencelupan GA3 teman-teman di setiap malai itu masih ada ditemukan dimana bunga itu akan tampak seperti gosong kering tetapi teman-teman yang seperti itu bukan sesuatu yang sangat berbahaya kenapa karena sisa dari bunga-bunga itu masih banyak dan masih bagus jadi kayak gini yang aku maksud ya artinya apa teman-teman walaupun sudah saya celup dengan 40 hitungan bunganya yang gosong itu hanya seperti itu saja jadi tidak berbahaya gitu maksudnya ii panjang lipar aku salah ngomong kayak apa bingung sendiri jadinya maksudnya gitu teman-teman biar dicelup 40 hitungan dengan GA3 kalau dosisnya bener airnya bener fasenya bener dia menimbulkan gosong tapi hanya seperti itu yang teman-teman lihat sekarang dan sisa buahnya masih bagus itu maksudnya kalau mau dibilang tidak ada gosong ya kenyataannya memang ada tapi gosongnya cuma seperti itu seperti ya seperti wajar-wajar saja gitu seperti penyerbukan saat gagal penyerbukan gitu maksudnya teman-teman enggak ngefek yang banyak sekali efek efek gosong karena dicelup 40 hitungan gitu insyaallah enggak ngefek gini teman-teman tuh yang yang gosong yang seperti itu terus sisa buahnya yang seperti ini jadi kayaknya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya gitu ya yang penting itu hati-hati cantik kan masih banyak sekali dan jarak antar buahnya cukup jadi yang tampak hitam-hitam seperti ini memang ada ya teman-teman enggak nutup kemungkinan misal gosong semua gitu ya bisa juga makanya jangan sampai itu terjadi ya dengan cara yang tadi dosisnya harus benar takaran airnya juga harus benar-benar pas fasenya juga harus benar jadi harus benar-benar hati-hati ya teman-teman kalau ditemukan bunga-bunga hitam paling ya cuman sebatas itu kenapa saya bilang ini masih dibilang normal karena sisa buahnya itu masih jauh lebih banyak daripada bunga-bunga yang menghitam seperti itu teman-teman lah ini kan ukurannya masih sekecil ini ya jadi nanti kalau dia besar dengan pemberian ga3 itu kalau seperti ini kan jaraknya cukup kalau dia nanti besar ukuran berinya itu akan pas tidak berjejal bayangkan kalau enggak dikasih yang sudah lihat video sebelumnya ukuran asli buah anggur ya seperti itu ukurannya tapi setelah dicelup jadinya sepanjang ini teman-teman untuk ada yang bisa dibilang gosong ada gosongnya hanya sebatas itu ya tuh teman-teman bisa lihat kan yang kecil-kecil itu yang gosong kalau gimana ya namanya memang hitam ya dibilang gosong ya ada gosong tapi masih normal lihat sisanya masih segini banyak teman-teman dan ini panjang kita tidak perlu jarangin lagi karena memang tujuan dari pemberian ga3 asam giberelet asam giberelet apa kayak namanya aku nah itu memang untuk memanjangkan buah jadi nanti selain malenya panjang bijinya juga bisa lunak kadang juga ada yang hilang teman-teman seperti itu buahnya juga bisa besar tapi lebih bagus lagi untuk fase kayak gini biar buahnya besar dikasih pupuk pembesaran buah ya aku ini rada-rada aduh musurusan pupuk-pupuk kayak gitu aku lagi enggak ada semua jadi aku biarin aja aku pakein apa namanya NPK aja sama magnesium kalsium pun aku enggak kasih teman-teman dan alhamdulillah seperti ini untuk yang seperti ini yang kecil hijau ada juga yang kayak gitu tapi enggak banyak dan untuk untuk ukuran buah sisanya juga masih bagus ini kemarin kalau kena pupuk pembesar buah insyaallah lebih besar lagi teman-teman tapi karena ini aku wes aduh pas salam aku pokoknya modelnya agak-agak ini apa seadanya lah gitu aku anunya gitu enggak usut enggak ngoyo-ngoyo kita kan apa namanya ya apa yang ada ya aja kalau pas lagi ada yang pakai beli ya beli kalau enggak ya sudah gitu aja nih aku gitu teman-teman yang penting kita kasih tambahan dengan seperti air cucian beras yang di fermentasi kayak gitu air lindi-lindian punya aku itu yang aku juga belum tahu bisa dipakai apa enggak ya gitu-gitu tapi wes tak kasih ikan nah gitu aja ya tadi ya gitu ya teman-teman kalau mau disuruh eh kalau dibilang kosong semua enggak kalau dibilang ada yang kosong sedikit ya seperti itu teman-teman sudah lihat ya gitu teman-teman oh teman-teman yang belum subscribe sudah subscribe belum udah aja dari tadi aku ngomong ih ternyata enggak di subscribe ayo subscribe yuk yang sudah terima kasih banyak terima kasih tamu matur tampi as oke nah sekarang aku mau ajak teman-teman buat ngukur panjangnya malai anggorku ini aku udah bawa meteran Mbak Yuliana sini sini merapat merapat ayo ayo sini Mbak Yuliana terima kasih ya Mbak Yuliana ya sudah sering kasih tinggal komen di videoku makasih ya Mbak Yuliana ya bersaudara karena anggur walaupun Mbak Yuliana ada di mana masih kita ada di lombok lo ini kapan-kapan main ke lombok ya oke sekarang kita ukur dulu teman-teman yang ini panjangnya sekitar 20 cm tuh pas di angka merah tuh teman-teman 20 cm ya jadi malainya yang ini 20 cm terus kita ukur yang sudah jadi beri yang jadi beri ini dia di atas tanda merah jadi dia di atas 20 cm kurang dari 20 cm ini sekitar 19 cm nah ini 19 cm terus kita cari lagi yang lain nah ini yang di atas ini teman-teman aduh tunggu lalu kita paskan dulu dari pangkalnya lalu turun 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 ini sekitar 25 cm lalu kita cari lagi yang atasnya sebelahnya kita ukur juga ya ini agak pendek yang tadi 25 an yang ini oh ini sama kayak tadi teman-teman hanya 22 cm 21 cm lah kurang lebih begitulah gambarnya tadi kurang jelas anunya tapi ya segitu ukuran anunya ukuran meterannya bukan meterin bangunan ini meterin anggur ini julian ku teman-teman aduh kasih nampang julian dulu ya nah yang ini agak bawah sedikit nah ini adalah buah anggur yang agak lebih kecil dari yang tadi ya Allah bantar anak kura nunggu pintu raya nah ini buahnya teman-teman sebentar tak rontokin anunya nah ini yang hitam kayak gini ya ada kayak gitu tapi masih banyak kan tuh banyak kan masih kan jadi gak apa-apa ya dicelup 40 hitungan eh 40 hitungan jadi masih hasilnya masih kayak gini ini yang lumayan baru-baru ini ceritanya juga hasilnya masih bagus tuh jaraknya lumayan mantap nanti biar enggak dempetan kayak biasanya si Jupiter kecil-kecil pendek tambah uyel-uyelan nah jadinya nanti gak uyel-uyelan jadinya kayak gini jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Mbak Yuliana Mbak Yuliana aku nih ngomongnya agak ceplas-ceplos jangan takut ya aku ngomongnya agak cepet tapi aku enggak marah emang modelku kayak gini Mbak Yuliana terima kasih semoga Mbak Yuliana ngerti ya terus semoga Mbak Yuliana nanti tambah suka lagi lihat sama channelku ini terima kasih ya Mbak Yuliana sudah selalu nonton ya oke teman-teman saya rasa sudah segitu dulu ya semoga yang barusan ini semuanya juga bisa memahami sampai ketemu lagi eh sampai ketemu lagi belum kek saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman jangan lupa subscribe komen like share yang sudah terima kasih yang belum lagi-lagi monggo ayo ayo sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati